Memotori tayang ingatan di warapan yang sama nanti ini bisa kembali. Keluarga Brigadir Yosua Kota Barat alias Brigadir J rupanya turut menyaksikan proses rekonstruksi kasus pembunuhan anaknya yang berlangsung pada selasa 30 Agustus. Dalam tayangan rekonstruksi terlihat para tersangka mulai dari perencanaan hingga proses eksekusi. Ekspresi Bunda Brigadir J Rosti Simon Juntak terlihat kuncik memperhatikan reka adegan Baradae dan tersangka lain di kediaman Verdi Sambu. Rosti yang mengenakan kaus serta sarung sesekali menyadarkan kepalanya ke tembok, kemudian tangan Rosti ditaruh ke dagu untuk menopang wajahnya. Bahkan Rosti sempat merebahkan badannya ke lantai rumah yang terlapisi karpet tersebut. Terlihat Rosti Simon Juntak ditemani ayah Brigadir J Samuel Utap Barat menyaksikan tayangan rekonstruksi di televisi rumahnya. Keduanya tampak fokus dan tidak ada obrolan. Sesekali Rosti juga terlihat menutup kedua kuping dan tangan. Sementara itu Samuel juga sempat melarang istrinya menyaksikan tayangan reka ulang tersebut. Ia pun meminta Rosti tetap berada di kamar agar tidak terguncang mengingat anaknya Brigadir J. Meski begitu Samuel mengaku tidak menyaksikan tayangan secara keseluruhan. Oleh karena itu dirinya tidak dapat menerima informasi secara jelas terkait rekonstruksi tersebut. Apalagi pengacara keluarganya Kamarudin Simon Juntak tidak boleh menyaksikan secara langsung. Samuel pun turut merasa kecewa terhadap apa yang dialami Kamarudin dan tim. Di sisi lain ia juga tak bisa menilai proses rekonstruksi sebab suara atau audio tayangan tidak bisa didengar. Sebagaimana diketahui rekonstruksi kasus kematian Brigadir J selesai digelar pada sore hari selasa 30 Agustus. Proses rekonstruksi dilaksanakan di dua lokasi yakni rumah dinas Verdi Sambo dan kediaman pribadinya. Dilakukan selama 7 jam lebih dan meliputi 74 adegan terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!